Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bapak ibu guru hebat Indonesia Apa kabarnya? Dalam kesempatan hari ini Saya akan mencoba untuk sharing Tutorial bagaimana sih Cara membuat komik digital Khususnya dengan menggunakan Aplikasi Pickstone Nah ini adalah salah satu Komik Yang pernah saya buat Dan kebetulan ini baru beberapa hari Yang lalu sebenarnya saya buat Dalam rangka Tugas Salah satu tugas dari Program pendidikan guru penggerak Jadi saya mencoba Mengekspresikan diri saya Pemahaman saya melalui komik digital Oke bapak ibu nanti Kita akan langsung praktek Bagaimana sih caranya untuk Mendaftar sehingga kita bisa Mempunyai akun Pickstone sampai bisa Menghasilkan komik digital yang lebih kurang Seperti ini Langkah pertamanya adalah kita harus buka browser dulu Saya biasanya pakai Google Chrome Oke dan kita ketikkan Pickstone.com Sudah ada disini free komik Blah 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 Kita klik saja Nah disini ada beberapa pilihan Peranan ya bisa sebagai Educators kemudian students Parents atau business Nah untuk kita guru kita pilih yang Educators Selanjutnya kita harus Mendaftar Kita pilih sign up Atau mendaftar Nah untuk mendaftar ini Kita bisa mendaftar dengan Menggunakan akun Google Akun Microsoft Atau Facebook Saya akan coba Mendaftar dengan akun Google Klik Selanjutnya pilih akun Google Kita yang mana yang mau kita gunakan Saya mau coba pakai yang ini Gmail pribadi saya Oke Nah Bapak Ibu karena sebenarnya Saya sudah punya akun Maka otomatis akan Kita langsung masuk ke Oke Karena memang sebenarnya Saya sudah punya akun Maka secara otomatis Saya akan diarahkan ke Laman ini Ke my dashboard Untuk Bapak Ibu yang benar-benar Baru bikin akun hari ini Maka Bapak Ibu harus mengikuti Beberapa prosedur Ya nanti Untuk sampai ke tahapan ini Tapi itu gampang Tinggal Bapak Ibu next-next saja Kemudian sampai ke Laman dashboard ini Kemudian Disini ada beberapa Menu Ada my classroom Kemudian ada my comics Content Favorit Kemudian ada juga Print table Yang bisa kita print Oke Sekarang Untuk membuat comic baru Kita klik my comic Kemudian klik lagi New comic Nah selanjutnya Kita beri nama Comic kita itu apa Kalau kita ingin nyamain yang kemarin Yang sudah saya buat sebelumnya Demonstrasi kontekstual Maka kita ketikkan saja Demonstrasi kontekstual Titik-titik Oke selanjutnya kita klik continue Oke good Nah kita sudah ada di area kerja kita Nah Bapak Ibu disini Di sebelah kiri ada panel Nanti panel inilah Dimana kita akan membuat Comic kita Kemudian di bagian atas Ada background Atau latar belakang Ada juga characters Atau karakter yang akan kita mainkan Ada focus Kemudian ada words Atau kata Dan ketika kita sudah mulai bekerja nanti Itu kita ada pilihan tambahan Yaitu face Atau ekspresi muka Dan juga action Nah oke Kita akan langsung saja Ke background Bapak Ibu untuk background Perlu diperhatikan bahwa Ada beberapa background Yang ada Gambar Gemboknya ya Atau tanda di kunci Nah ini artinya Background yang hanya bisa digunakan Oleh pemilik akun premium Kalau akunnya gratisan seperti saya Saya tidak bisa menggunakan Yang ada gambar Gemboknya Tapi masih banyak kok pilihan Background-background Yang kita bisa gunakan Dengan akun gratis tersebut Jadi don't worry Oke Nah kita coba Intip lagi nih Contohnya Nah ini adalah Panel saya yang pertama Saya ini sebenarnya Berupa judul dari komik itu Keluarga Dodo bagian 1 Gimana sih cara buatnya Kita mulai pertama tuh Pasti dari background Nah tapi untuk Yang seperti ini Backgroundnya tidak kita ambil Dari sini Tetapi Di bawah Panel yang kita kerjakan Ada beberapa menu juga ya Yang kita pilih Hanya yang Image ini Ini ya Kita klik image Kemudian kita pilih Yang ini Oke deh Sudah jadi Nah Kemudian karena kita tadi berupa judul Maka yang kita butuhkan adalah Kata-kata Maka kita pilih words Oke Oke Kemudian kita ketikkan Keluarga Keluarga Judul tadi ya Keluarga Dodo Bagian 1 Oke Kita lihat Gimana posisinya Oh ternyata Oh ternyata posisinya di atas Ini akan seperti ini Kita duplikat Otomatis di slide berikutnya Atau di panel berikutnya itu akan sama dengan yang sebelumnya kita buat Tapi saya tidak ingin yang ini saya mau remove dulu dan saya akan pengen karena backgroundnya beda saya pilih yang blank panel Nah di yang kedua ini Ini saya seperti ini Saya memperkenalkan karakter dari komik ini Nah kayak gini tampilannya Maka kita langsung kerja saja Kita pilih background yang sesuai Ini Seperti ini backgroundnya Setelah background selesai kita masukkan karakter atau orang-orangnya Nah karena sebelumnya saya sudah punya avatar Maka saya tinggal pilih saja Ini avatarnya Nah Bapak Ibu ketika tadi Bapak Ibu itu mendaftar Sebelum sampai ke dashboard nanti akan membuat avatar Sebenarnya gampang membuat avatar Kita ikuti-ikuti saja langkah-langkahnya ya Oke Nah kita langsung lanjutkan dulu Ini adalah karakter yang saya gunakan Satu Kemudian karakter yang kedua Saya tambahkan karakter Tadi ada Dodo ya itu anak-anak Kita turun Oke misalnya Ini Oke kemudian Saya butuh satu lagi karakter Saya tambahkan add character Ini untuk Bapaknya Oke udah ada tiga Tapi ini berbeda ya dengan yang tadi di komik saya Maka ini harus kita custom Sehingga jadi kayak gini Yang pertama Ini harus kita custom satu persatu Kita mulai dari Ibu ini dulu Kita akan pilih Baju yang kira-kira cocok Ini kemarin Ini kemarin Ini kadang-kadang Menurut saya ini yang cocok Untuk konteks cerita komik saya Oke ini sudah Pakainya sudah ganti Kemudian langkah selanjutnya Kita mau Ubah Ekspresinya Atau mungkin biar gampang Kita mulai dari kanan saja ya Dari actions Oke Tadi kan kita sudah Background sudah Karakter sudah Nah sekarang kita Loncati dulu Kita ke actions Actions ini Intinya ada tiga pilihan Ada yang menghadap ke kanan Ada yang menghadap ke depan Dan menghadap ke kiri Jadi kita pilih nih Yang menghadap ke depan saja Oke Kemudian kita pilih yang mana Nah misalnya yang menghadap ke depan Saya pilih yang ini Kemudian Setelah action selesai Kemudian ekspresi wajahnya Ini masih galak gini ya Saya akan pilih yang ramah nih Misalnya yang ini Oke dia sudah jadi Kita lanjutkan ke karakter yang kedua Oke Kita mulai dari action Kita ingin menghadap ke depan Kemudian setelah menghadap ke depan Kita pilih yang mana yang cocok Misalnya ini Oke Dan kemudian Mukanya juga kita pilih Misalnya Melalui yang ini Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Eksekusi yang ketiga Mulai dari action lagi Kita pilih Menghadap ke depan Kemudian Kemudian kita pilih pose yang paling cocok Menurut kita Nah seperti ini Tapi ini sedikit berbeda ya Kenapa warna kulitnya dan lain sebagainya beda Ini bisa kita custom Saya akan berikan satu contoh Misalnya si Ayan ini Kita caranya kembali ke characters Nah ini kita bisa otak atik nih Kita pilih misalnya warna kulitnya Kita ganti yang kulitnya cerah Misalnya Kemudian rambutnya Ini udah cerah Kemudian hair atau rambutnya Kita pilih yang cocok Mungkin saya pilih yang ini misalnya Oke lanjut Misalnya si anak juga sama Mau kita edit Kita ke characters Klik characters Kemudian bajunya Yang santai mungkin karena di rumah Kita pilih saja Nah ini Santai di rumah Kemudian warna kulitnya Colors Saya ingin cerah Misalnya Oke Dan rambutnya juga bisa diubah Kalau kita ingin berubah Ini jadi sudah Sudah tampil charactersnya Selanjutnya Kita akan tambahkan Situasi disini Jadi Perkenalkan Inilah anggota keluarga dodo Dan seterusnya Bagaimana cara membuatnya Karena itu berupa tulisan Bapak ibu Maka kita ke words Oke Nah Tapi Kalau tulisannya itu Berupa situasi Seperti tadi Kita tidak Menggunakan Ad words Tapi kita menggunakan Ad captions Oke Kita tuliskan Perkenalkan Ini adalah keluarga dodo Misalnya Oke Ini bisa dilanjutkan Kemudian kita klik checklist ini Nah posisinya di atas Sebenarnya boleh-boleh saja sih Cuma preferensi saya Misalnya saya ingin di bawah Maka kita klik yang ini Oke Otomatis dia akan pindah ke bawah Oke Kenapa saya pindah ke bawah Karena saya mau nambahkan kata-kata Di atas sini Biar tidak terlalu mumpuk Saya pilih Taruh di bawah saja Nah bagaimana sih Nambahkannya Lagi-lagi Karena dia berupa kata-kata Maka Kita pilih words Oke Nah Kata-kata dari tiap karakter Kita pilih Ad words Oke Halo Misalnya Saya Bu Ani Klik checklist Jadi deh Selanjutnya Saya Dodo Kita klik checklist lagi Oke Dan terakhir Ayahnya Saya Pak Budi Oke Sudah deh Kenalannya Nah Bapak Ibu tadi Kita sudah menggunakan Background Gunakan Characters Gunakan words Gunakan faces Kemudian actions Yang belum kita gunakan Focus Nah Bapak Ibu ini Ini penting banget nih Penggunaan focus ini Kita klik ya Kita Akan disuguhi Beberapa pilihan Yang kira-kira Menurut kita itu Paling cocok Kalau misalnya Yang ini Adalah yang Pilihan kita Mau kayak gini Tapi Pitstone memberikan Apa namanya Masukkan Yang mana kira-kira Yang lebih baik Misalnya kita pengen Yang kayak gini Maka dia akan Ada perubahan Akan sama dengan Yang ada di contoh ini Atau pengen Misalnya Lebih fokus Kalau tadi Seluruh ruangan Kalau tembok Jadi luas Kalau kita pengen Lebih fokus Hanya di depan jendela Kita pilih yang ini Misalnya Jadi Terserah Sesuai dengan Preferensi kita Oke Kita biarkan aja Seperti ini Kemudian kita akan Buat satu lagi Di panel yang ketiga Yang seperti ini Oke Baik Kita Ulangi lagi langkah Yang tadi Insert blank panel Sudah panel baru Nah Tadi seperti saya katakan Kalau misalnya Backgroundnya kayak gini Maka bukan Diambil dari Background Di depan ini Tetapi dari Yang bawah Bawah panel Kita pilih Image ini Kita ambil Yang ini Oke Ya Kalau misalnya Bapak ibu pengen Yang berbeda Nanti pilih dari Background yang ada Di menu atas Jadi yang ini Kemudian Kita sudah Sudah background Kemudian kita masukkan Karakter yang kita Ingin gunakan Tadi ibunya yang muncul Oke Nah ini Dia masih ngadap Kesamping Sementara saya pengen Dia ngadap ke depan Kita Action Kilih action Kemudian Change Action Kita pilih Ngadap ke depan Oke Dari ngadap ke depan Kita Dia lagi mikir Tadi Yang mana Yang cocok ya Oh ini nih Oke Karena dia lagi mikir Dia tangannya Didagu Misalnya Kemudian action Sudah Kita pilih Faces Yang mana Dia ini Kira-kira lagi seneng Atau enggak gitu ya Mungkin dia ini Sebenarnya lagi happy Kita pilih Ekspresi seneng Oke Berubah Seketika ya Kemudian Setelah itu Sudah selesai Charactersnya Sudah aman Kita pilih Words Kata-katanya Nah kita perhatikan Bapak Ibu Ini agak sedikit beda ya Kalau tadi kan Di panel sebelumnya Itu dia Seperti ini Nah di panel yang ini Itu dia Seperti lagi mikir Nah bagaimana Cara buatnya Nah sama Kita klik words Nah ini kita sudah di words Kalau tadi kita pilihnya speech Kalau ini kita pilih thought Thought ini adalah Berpikir Kita pilih Ini ada shout Shout itu berteriak Terus benar whisper Whisper itu adalah Berbisik Nanti disesuaikan saja Kita pilih thought Karena dia itu lagi mikir gitu Nah kita tulis apa Misalnya Hmm I see Jadinya kayak gini Oke Nah kemudian Tadi sudah ya Lagi-lagi background sudah Karakter sudah Action Faces Words sudah Sekarang kita lihat Sarang dari Pickstone Nah Oke Kita lihat Focus Kita cari ke bawah Saya pilih yang Z Oke Jadi deh Nah Cara untuk melihat hasil keseluruhan Itu kita klik yang ini Oke deh Bapak Ibu Jadilah komik kita Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial yang lain Jangan lupa untuk Like Comment dan subscribe Karena nanti Kalau saya upload Tutorial-tutorial Bermanfaat lainnya Bapak Ibu Tidak ketinggalan informasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi